Halo, selamat salam dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Persib Bandung, juara. Persib Bandung dan Persija Jakarta memperebutkan posisi runner-up Liga 1 2022-23, berpeluang mendapat tiket Piala AFC. Keputusan PSSI dinanti untuk memastikan siapa wakil Indonesia di Piala AFC musim depan. Dalam situasi ideal, runner-up Liga 1 2022-23 bakal memperoleh tiket Piala AFC, yang saat ini ditempati Persib Bandung. Namun sepak bola Indonesia tak pernah sesederhana itu, dan situasi terkini menunjukkan kegamangan bagi Persib dan tim lain. Perlu diketahui, Indonesia berhak mendapat satu tiket Liga Champions Asia, babak playoff, serta satu tiket otomatis Piala AFC. Tiket Piala AFC otomatis bertambah satu apabila klub Indonesia bisa menembus fase grup Liga Champions setelah dengan melewati babak playoff tak pernah terjadi sebelumnya. Masalahnya, PSSI menghadapi kekacauan lantaran juara Liga 1 2021-22 belum mendapatkan hak untuk mewakili Indonesia di pentas Asia. Situasi itu terjadi akibat Liga 1 2021-22 yang berakhir terlalu terlambat akibat penundaan pada masa pandemi COVID-19. Jalan kompromi pun dipilih, yaitu menggelar playoff tambahan antara juara Liga 1 2021-22 melawan juara Liga 1 2022-23. Dengan demikian Bali United harus berduel dengan PSM Makassar untuk memperebutkan tiket Liga Champions Asia 2023-24. Masalah tak berhenti di situ, karena PSSI masih harus menentukan siapa yang bakal mendapatkan tiket Piala AFC. Pertama, pihak yang kalah dari playoff juara berhak mendapatkan tiket Piala AFC. Dengan kata lain, tim yang kalah dalam duel Bali United VS PSM Makassar akan, turun kasta, dengan tampil di Piala AFC 2023-24. Kedua, terdapat satu lagi playoff tambahan untuk runner-up Liga 1 2021-22 dan Liga 1 2022-23. Runner-up Liga 1 musim lalu adalah Persib Bandung, sedangkan runner-up musim ini masih diperebutkan Persib dan Persija Jakarta. Andai Persib kembali menjadi runner-up pada musim ini, mereka bisa langsung ditunjuk menjadi utusan untuk Piala AFC. Andai Persija menduduki posisi runner-up di akhir musim, maka berpotensi digelar playoff Piala AFC dengan mempertemukan Persib vs Persija. Ketiga, tiket Piala AFC langsung diberikan kepada runner-up Liga 1 musim teranyar, tanpa pertandingan playoff. Dengan kebijakan itu, siapapun runner-up Liga 1 2022-23 berhak mewakili Indonesia di Piala AFC 2023-24. Persib saat ini duduk di posisi kedua dengan 59 poin, dengan Persija Jakarta membuntuti dengan berjarak 2 poin. Persija Jakarta mempunyai peluang besar untuk menghadapi Persib Bandung untuk mendapatkan 1 tiket ke Piala AFC 2023-2024. Syaratnya, Persija harus mengakhiri Liga 1 2022-2023 dengan status runner-up di bawah PSM Makassar. Jika itu berhasil didapatkan, maka Persija akan menantang Persib di perebutan tiket ke Piala AFC 2023-2024. Pasalnya, Persib merupakan runner-up Liga 1 2021-2022. Persija tidak berjuang sendiri untuk mengakhiri Liga 1 2022-2023 di posisi kedua. Sebab, tim berjulukan Macan Kemayoran itu juga bersaing dengan Persib dan Borneo FC. Persib kini berada di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan mengemas 59 poin. Ada pun Persija di posisi ketiga dengan mendapatkan 57 angka, sementara Borneo FC di peringkat ketiga dengan 51 poin. Jika nantinya Persib yang duduk di posisi kedua musim ini, maka pertandingan playoff tidak akan digelar. Jadi untuk tiket ke Piala AFC 2023-2024 ini diperebutkan oleh runner-up Liga 1 tahun lalu dengan runner-up Liga 1 tahun ini, kata Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Kami sudah rancang itu, seandainya pertandingan itu harus digelar, ya kami akan gelar, lanjutnya menambahkan. Pria yang akrab di Sapa FP itu belum tahu kapan pertandingan playoff Piala AFC 2023-2024 digelar. Ia hanya menyebutkan bahwa pertandingan itu hanya akan digelar satu kali di tempat netral. Belum ditentukan tanggalnya karena playoff ini akan digelar di tempat netral, kata Ferry Paulus. Selain itu, pertandingan juga digelar satu kali saja.